Welcome to the show, here we go, welcome to night shift, efek rumah kaca cekin di NS123, silahkan diminum dulu, ada kolil, ada popi, ada akhbar, halo, ada siapa lagi, satu lagi, reza, reza, oke, jadinya dari trio menjadi kuartet ya malam hari ini, ya, oke, dalam rangka ini lagi jalan-jalan untuk album detik waktu nomor 2 perjalanan karya cipta Chandra Darussman, albumnya, track ke-10 diisi oleh efek rumah kaca di lagu Sapa Prabencana, betul ya, kolil, ingat apa waktu pengerjaan lagu ini dan album ini kolil? Nah, jadikan Chandra Darussman albumnya emang yang detik waktu satu tuh ada interpretasi dari masing-masing musisi muda, menginterpretasi karya-karya Chandra Darussman yang lawas-lawas gitu ya, dan mungkin ada juga yang baru sekarang, Oke, tapi emang pendekatannya tuh jazz gitu, oke, nah kami kan jarang bermain di wilayah itu gitu, jadi ketika diajakin ya lumayan berusaha untuk bisa menyerap dari lagunya Sapa Prabencana ini, Iya, lalu terus kita workshop untuk bisa membawakannya dengan karakternya efek rumah kaca itu cuma mungkin juga keluar sedikit dari style efek rumah kaca agak mendekat ke wilayah jazz gitu, oke, Nah, jadi akhirnya jadilah seperti yang kita rekam kemarin itu, Sapa Prabencana 5 menit 43 detik yang nanti akan ditampilkan secara live akustik di studio Prambuers ya, iya Oke, Akbar pas proses pengerjaannya ingatnya apa aja, momen-momennya? Yang paling, apa ya, lumayan, itu udah bekerja dalam satu hari, oke, untuk pengerjaan kayak take drum, take bass, kan itu yang paling esensial dulu ya, iya Buat ini nih, ke tepang, perangka lah, perangka lagunya, iya Nah, selanjutnya, yang paling, apa ya, agak, biasa sedikit, agak panjang gitu, harusnya adalah setelah dari cerita kerja di Youtube tersebut, kita mesti over lagi, hasil over lagi ke, ke mereka, ke mereka untuk di ulas, dan ada penambahan dari pemain tiup, dari Gudi namanya Untuk, untuk kita mix lagi ke dalam lagu yang sudah kita harus main tersebut, jadi lumayan agak panjang prosesnya, jadi setelah kita jadi, kita nampaknya ke mereka, mereka dari masyarakatnya, timnya, mereka denger dulu, misalnya ada imporan, balik ke kita Iya, lumayan, berarti prosesnya panjang ya Untuk satu lagu, Sapa Prabencana Kita kasih denger dulu, Kak Ulamuda, sedikit, malam hari ini Dari detik waktu nomor 2, perjalanan karya cipta Chandra Darusman Efek rumah kaca, mengisi lagu Sapa Prabencana Efek rumah kaca, Sapa Prabencana Dari album detik waktu nomor 2, perjalanan karya cipta Chandra Darusman, di Night Shift 123 Diki Dijakbar, magic banget, lagu ERK yang satu ini, menyihir gue di dalam mobil Gue pengen mulai pertanyaan malam hari ini, dari Dako Semarang Efek rumah kaca siap ya, malam hari ini ya Ini seru nih, Dako cekinin, jujur aja deh, gue baru tau ada yang namain band namanya Efek rumah kaca Asli gue baru tau, salam kenal ya, pertanyaan gue udah pasti sih Kenapa namanya Efek rumah kaca? Ingat masa-masa awal ngeband gak sih pertanyaannya kayak gini? Silahkan, Kolil Jadi, nama bandnya simple, diambil dari nama lagu Nah, lagunya sendiri sebenarnya dari Waktu itu kita mulai gak beraturan untuk climate change lah ya Istilahnya hujan, bulan, misalnya bulan Juli tiba-tiba masih ada hujan gitu Terus, apa namanya, ya yang rutinitas atau siklus yang kita pelajari April-Oktober itu panas Terus, Oktober-April hujan itu mulai gak beraturan akhirnya Kayaknya itu jadi dasar kita menulis lagu Efek rumah kaca Oke, itu dia Dako di Semarang ya Ada lagi Raka di Depok, Bogor Ada check in in, Raka dari Bogor Asik efek rumah kaca Mau nanya buat ERK Inspirasi bermusik dari manakah? Karena liriknya selalu khas banget Selalu ngena Kalau boleh pengen request lagu ERK yang sebelah mata Langgang dan sukses terus buat ERK Thank you Ada Raka di Bogor Silahkan, Kolil Lirik dari berbagai kejadian di kehidupan sehari-hari sih Sebenarnya jadi Cuma yang mungkin kalau sekarang Karena kan awal-awal memang kita nulis aja yang kita mau ya Lalu sekarang mulai terbentuk Kira-kira kita karakternya ini ke arah sini gitu Nah jadi memang menyesuaikan terus Dengan apa namanya Dengan kira-kira cocoknya kayak gimana gitu Karakter musik ERK dan liriknya juga Walaupun dari kehidupan sehari-hari juga Tapi mulai ketemu lah Kira-kira kita cocoknya yang ke arah sini nih gitu Nulisnya gitu Nulisnya Ada satu lagi dari Bandung ERK Dari Ina Hai Efek Rumah Kaca Kalau ketemu sama kalian aku mau salim deh Lagu Sebelah Mata Kalian tuh Ibarat soundtrack kehidupanku tahun 2014 sampai 2016 Pas jaman-jamannya berobat mata Sampai akhirnya kenalan sama Stargard Kenangan pulang sekolah Jalan kaki Hujan-hujanan sambil nyetel lagu Desember Keras-keras juga luar biasa Thank you Efek Rumah Kaca Terima kasih Semalam gimana bawain lagu Sebelah Mata di Musicverse ya Iya Gimana akhirnya manggung lagi Ya seneng sih bisa manggung lagi Temu teman-teman yang ngetenggerin musik Efek Rumah Kaca Yang mungkin musik Efek Rumah Kaca punya arti dalam kehidupan mereka gitu Dan nyanyi-nyanyi bareng Tukar energi gitu ya Jadi semoga bisa terusnya kita bisa sehat terus Dan bisa terus main-main musik dan nyanyi bareng Amin Sedikit dari Sebelah Mata Malam hari ini barengan sama Efek Rumah Kaca Silahkan buat Ina di Bandung Sebelah Mata dari Efek Rumah Kaca Malam hari ini di Night Shift 123 Kak Ulamuda ini ada pertanyaan menarik dari Nisa di Depok buat ERK Karena kemarin lu udah ngomongin tentang film Aku mau tanya buat Efek Rumah Kaca nih Film apa sih yang gak cukup ditonton sekali versi mereka masing-masing Udah itu aja pertanyaan dari aku Thank you very much Kholi dulu, popi baru akbar boleh Gue Tree of Life Tree of Life Kenapa film itu? Ya Secara visual menarik Terus secara Ceritanya Ya Punya banyak interpretasi gitu Jadi kita kalau tonton Yang kedua Oh ternyata begini Yang ketiga ada Sesuatu hal lagi yang terungkap gitu ya Jadi kayak labirin-labirin gitu ya The Tree of Life ya? Ya Berarti ini filmnya Terence Malick bukan? Terence Malick Terence Malick Oke Kalau popi Film yang akan lu tonton berkali-kali apa popi? Susah ya jawabannya Banyak referensi ya? Ya Saya dingin banget Nyabas Akub Jadi mungkin jawabannya Dracula Mantu dari Nyabas Akub Dracula Mantu dari Abas Akub Nyabas Akub Nyabas Akub Menarik Kalau Akbar? Life is beautiful Life is beautiful Kenapa? Karena dia bisa Jadi kita bisa kerasain Keindahan Di saat semua kebijakan itu Sebenarnya Sangat menetap Namanya apa? Yang indah lah Life is beautiful ya Oke Referensi film dari ERK Ini berlanjut ke Gue pengen nanya Kalau Kolil Ingin memainkan lagu untuk popi Lagu apa yang mendescribe popi banget Kolil? Waduh Ini biasa gue tanyain sama anak band sih Karena pas banget Formatnya bertiga Nanti popi ke akbar Akbar ke kolil Kebetulan popi yang nyiptain lagunya Palung Mariana Palung Mariana? Palung Mariana Pas banget Oke Ini adal banget di kaset gue Malam hari ini Palung Mariana Sekalian gue bacain komen Dari yang minta tadi Ini ada Febri di Bintaro Wow ERK Mau tanya deh Apa yang buat kalian berani Dan konsisten Buat lirik tentang politik Dan sosial? Ayo Coba berani gak buat lirik romantis Biar gak lagu politik Sosial melulu Kalau boleh request lagunya ERK Palung Mariana Thank you Dan Boleh popi yang jawab kali ya? Iya Atau kolil Tadi pertanyaannya apa tuh? Berani gak berani? Berani ya? Jadi sebenarnya Kita gado-gado lah ya Gado-gado nulis lirik apa aja Yang kita pikir perlu kita tulis Tapi memang Karena yang nulis lirik Sosial politik Bikit Jadi seolah-olah ERK tuh Nulisnya lagu sosial politik mulu Padahal sebenarnya gak Kita punya Lagu Romantis tadi punya Palung Mariana tuh Deep juga sih menurut kita Pas banget Ini kolil bilang kan Ini lagu yang mendescribe popi Kenapa lagu Palung Mariana ini? Kolil Iya Yang nulis popi kebetulan Jadi Popi mulai Ikut menulis Lagu-lagu efek rumah kaca gitu ya Di mini album Jalan 63 Dan Ya gue merasa lagunya Progressive chordnya Popi banget Sweet juga Dalam arti bahwa Kan popi punya style sendiri Yang kita coba Memperluas Stylenya efek rumah kaca gitu ya Dengan masuknya Popi juga Reza Itu kita memperluas Cakupan musiknya Efek rumah kaca Dan Kayaknya menurut gue Kayaknya ini berhasil Ini kita masukin lagi Satu unsur baru Dari efek rumah kaca Kan efek rumah kaca Mungkin agak dark Gimana gitu ya Iya Nah ini agak Tambah lagi lah Karakternya gitu Sehingga Ya Membawa warna Baru buat efek rumah kaca Oke Popi Sebelum Kaulah Muda Mendengarkan lagu yang satu ini Ada Parts di lagu ini Yang pengen Kaulah Muda Lo Kaulah Muda lo harus Perhatiin lagu Part yang ini gitu Ada gak Partnya Iya partnya Part favorit lo Ini agak susah ya Kalau ditanya yang bikin ya Ini yang sedang diputar sekarang nih Bagian ini juga Sebenernya kayak Kalau husu Dengernya ya Masih husu lagi Harus Jadi kalau nyimak Yang bagian ini Bisa kayak Menyerap atau Menyimpulkan lagunya semua gitu Jadi titiknya mungkin disini Di tengah ya Oke Mari gue rewind dikit Di menit kedua Kaulah Muda Silahkan Palung Mariana Dari Efek Rumah Kaca Efek Rumah Kaca Palung Mariana Kalau menurut Holil Ini lagu yang paling Mendescribe Poppy Basisnya Efek Rumah Kaca Kalau Poppy ke Akbar Lagu yang akbar banget Di efek lagu Efek Rumah Kaca Boleh lagu yang lain juga boleh Boleh lagu ERK Boleh lagu referensi musik lain Kalau lagu Efek Rumah Kaca Tubuhmu membiru Tragis Kenapa pilihan itu Untuk undescribe akbar Karena ya Singkup atau cara mainnya akbar Saya rasa ada disitu Jadi kayak bener-bener dia Bisa mengeluarkan Kebiasaannya dia Memang akbar ada style sendiri Nah disitu Saya merasa sangat akbar Karena Sangat akbar Jadi sempat ada Kami ada satu Kesempatan Perjalanan bersama Di mobil Holil Lama Mobilnya Apa ya Toyota lama Di situ ada kasetnya Mo Terus didengarkan Di mobil itu Terus Oh ini Jadi mengingatkan akbar juga Sebenarnya Kalau dengerin Mo Karena ketukan drumnya Sebenarnya lagunya Lebih ke Scene base Jadi Berbasis Synthesizer Dan ada Satu drum Yang memang ngisi Kayak rapat banget Di lagu-lagunya Dan itu jadi kayak Ya ini Tubuhmu Membiru itu kayaknya Oh mungkin Referensinya ke situ Referensinya ke situ Tapi ya Di luar itu memang Kayaknya style Akbar ke situ Oke Mari kita dengarkan sedikit Kalau lu muda Ini lagu yang mendescribe Akbar Drummer ERK Menurut Poppy Basisnya ERK Tubuhmu Membiru Tragis Lagu efek rumah kaca Kau dan aku menuju ruang hampa Lagu yang ngedescribe Holil Menurut akbar Kalau lu muda Sedikit gue bacain Sebelum efek rumah kaca Akan membawakan lagu Dari Chandra Darussman Berjudul Sapa Prabencana Live di Studio Prambors Shoutout buat Raihan di Lampung Katanya Ditunggu tanggal 29 Di Lampung ya ERK 30 Tanggal 30 Raihan Di Lampung Semua anak-anak bandnya Ingat loh Jadwalnya keren Jarang-jarang nih Kita panik aja 29 Oke Ini quick answer juga Dari Kiranan di Bogor Da Tolong tanyain ERK Kapan keluar merch baru Katanya Kolil Waduh Kapan nih Udah ditagi Ada beberapa Artikel Nanti akan dikeluarkan Sedang produksi sebenarnya Jadi Soon Segera Siap Thank you Kiranan di Bogor Itu dia Oke Raihan Request Balerina Efek Rumah Kaca Lagu Berangkat Kerja Gue Siap Han In the meantime Efek Rumah Kaca Sudah siap Memainkan lagu live Siap Siap Oke Mari kita Nyanyikan Dari Efek Rumah Kaca Ini dia Sapa Prabencana Dalam 13 detik Mulai dari sekarang Dari Efek Rumah Kaca Dari Efek Rumah Kaca Dari Efek Rumah Kaca